selamat menikmati ayat ini sering saya tanyakan kepada orang Kristen manapun, baik pendeta, jemaat saya tanya mengenai ulangan 18 ayat 19 ini tidak ada yang bisa jawab dan tidak ada bisa membuktikan bahwa itu ada di dalam Bible ya, seorang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku daripadanya akan aku tuntut pertanggung jawaban ingat Tuhan sedang mengancam anda jika kamu tidak mengikuti ucapan nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan disertai dengan Bismi Anoki dalam bahasa Ibrani Bismillah dalam bahasa Arab kamu akan dituntut pertanggung jawaban oleh Allah SWT siapa nabi ini? kita jangan cuek terhadap perkataan Tuhan ini dia mengatakan ada seorang nabi ketika menyampaikan firman Tuhan disertai dengan nama Tuhan saya tanya kepada orang Kristen tidak satu pun bisa menjawab apakah itu Yesus? buktikan kepada saya ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi Anoki Bismillah siapa? tidak ada kecuali hanya Rasulullah SAW beliulah yang menggenapi ramalan ini karena seluruh Al-Quran kecuali Surah Taubah semuanya pakai Bismillah 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatihah pakai Bismillah Al-Faqarah Bismillah 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 Alif Al-Fatihah pakai Bismillah kecuali Ataubah hanya menggunakan A'udhu billahi minasaitanirrojim itu saja hanya Surah atau Bah yang tidak menggunakan Bismillah dan nubuatan ini zong atau harus digenapi kalau digenapi ada di mana? semua orang Kristen tidak bisa menunjukkan Nabi-Nabi di dalam Bibel yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi Anoki kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu saja yang saya sampaikan terima kasih Bang Bernat silakan silakan Bang Bernat ada lagi yang mau ditanyakan? baik mungkin dari kami itu saja tidak ada pertanyaan lain? silakan Bang kalau ada masih ada lagi silakan Bang ditanyakan kalau tidak ada pertanyaan lain ganti saya yang tanya baik tidak ada pertanyaan lain silakan boleh saya tanya Bang ya baik ada-ada pertanyaan lain? enggak tidak ada tidak ada pertanyaan lain saya tanya ya Bang ya apakah Anda percaya Tuhan itu hanya satu? baik kami percaya Tuhan itu hanya satu Allah Allah Masya Allah apakah Anda percaya bahwa Nabi Muhammad putusan Allah? baik kami percaya bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah Allahu Akbar Allahu Akbar subhanallah tinggal mengikrarkan dalam bahasa Arab Bang Anda sudah mengakui hanya ada satu Tuhan La ilaha ilallah wa daulah sariqallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Allah tidak punya sekutu Anda dengan jujur mengakui bahwa Allah itu hanya satu dan Anda mengakui Nabi Muhammad putusan Allah sekarang hanya mengikrarkan dalam bahasa Arab yang artinya seperti yang Anda akui itu tadi nah mengenai ini monggo akhir jumlah silakan kita tanya tanya dulu Astag Sugi sudah siap bersyahadat di live sekarang Allah Allahu Akbar Masya Allah ya baik Masya Allah ada paksaan gak untuk melakukan syahadat ini dengan senang hati Alhamdulillah wa shakum Allahu Akbar Allah berkata apalagi aku berikan kepada aku Ya Allah Subhanallah ini Allah Akbar ini nikmat yang tiga datara Ya Allah yang kau berikan kepada kami malam ini Allah saudara kami menerima kisah Ya Allah Masya Allah Monggo akhir jumlah disuntun langsung biar lebih Abdul guruku yang mimpin Masya Allah aduh sangat terharus Masya Allah jadi Allah Allahu Akbar kita bisa bersahadat berikrar malam ini ya Ya saudara Insya Allah kalau boleh tahu umur umur saudara berapa tahun baik untuk umur kami 25 tahun Oh ya Masya Allah masih muda belia masih muda Umar ini namanya Allah 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 jadi kita langsung bersahadat ya proses masuk Islam ya baik ya jadi kita disaksikan 900 manusia di tiktok yang ada di komal kita ini Masya Allah Barakun Fik kemudian di youtube youtube juga ada ribuan yang menyaksikan antum bersahadat artinya bahwasanya ketika antum mengikrarkan untuk menjadi seorang muslim ya makhluk di langit itu senantiasa kemudian bertasbih ya memuji kepada Allah baik ikuti saya dalam bahasa Arab nanti kita terjemahkan dan antum juga ikut terjemahannya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim asyhadu 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 Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna muhammad muhammad rasulullah rasulullah aku bersaksi aku bersaksi tidak tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa muhammad bahwa muhammad utusan Allah utusan Allah Allahu Akbar Allahu Akbar sahabat sahabat aliyah sahabat sahabat aliyah jangan nangis jangan nangis Alhamdulillah 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 Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Ya Rabbi silakan didoakan Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma sali ala sayyidina wa mulana muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad hamdan sakirin hamdan naimin hamdan ya'afi ni'mahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijalali wajahika wa adhim sultanik Allahumma sali wa salim ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Ya Allah Ya Rabb malam ini kami menjadi saksi Ya Allah telah beri hidayah kembali saudara kami Ya Allah yang selama ini menyukutukan engkau Ya Allah yang menjadikan Nabi-Mu sebagai tandingan Ya Allah subhanallah malam ini beliau bertobat Ya Allah sadar Ya Allah hanya engkau lah Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah Ya Allah dan aku mohon kepadamu Ya Allah kekalkanlah hidayah pada saudaraku yang baru yang mengucapkan dua kalimat sahadat ini Ya Allah hanyalah engkau yang mampu menetapkan hati kami Ya Allah engkau yang membolak balikan hati kami Ya Allah berilah iman kepada kami Ya Allah hingga akhir hayat Ya Allah Ya Allah Ya Rabb yang menguasai jiwa kami Ya Allah Ya Allah Ya Rabb yang menguasai hati kami Ya Allah jadikanlah jadikanlah kami orang-orang yang selalu berda'wah di agamamu Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang terus menyerukan kebenaran Islam Ya Allah engkau tahu betapa orang-orang kafir terus menghujat agamamu Ya Allah tapi semuanya itu tidak mempan Ya Allah tidak ngefek Ya Allah ini terbukti dengan adanya mu'alab-mu'alab yang terus bersahadat di TikTok ini Ya Allah setiap hari terus kita saksikan banyak orang yang mu'alab Ya Allah semua ini karena karuniamu Ya Allah kami tidak sanggup berapa-apa Ya Allah kami tidak sanggup berbuat apa-apa Ya Allah selain daripada pertolongan engkau Ya Allah Ya Allah Ya Rabb kekalkanlah hidayahmu kepada saudara kami Ya Allah matikanlah beliau dalam keadaan Islam Ya Allah dalam keadaan khusnur fatimah Ya Allah sebagaimana yang kau pesankan dalam firmanmu Ya Allah Ya ayuhal ladina amanu itakullah ha haqqotu kotih walatamutu na'ila wa'angtu muslimun eh orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beriman Ya Allah hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku menyembah Ya Allah Rabbana adina bidun ya hasanah wa'afil akhirat ya hasanah tawakin adabannar subhana rabbika rabbil izati amayasifun wassalamursalin walhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah saudara bernat saya boleh bicara sebentar saudara bernat ya saya bisa meminta sesuatu kepada saudara malam ini ya baik pengjumlah saya saya host Abu Hadid boleh saya meminta sesuatu boleh saya minta tolong doakan saya sekarang silakan doakan saya bang Allah wa'ala safari ikut merayakan saudara bernard ya baik saya mengucap syukur ya hari ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimana hari ini saudara menjadi saudara seiman kami yang itu tentu atas hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kami memohon kepada Allah agar supaya kami sekalian yang ada disini bisa istiqamah dan kita menutup akhir kehidupan kita ini dengan tetap mempertahankan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah masya Allah mohon juga kepada saudara benhar agar didoakan saudara kita mbak de supaya segala hal yang terkait dengan kesihatan beliau dipulihkan disembuhkan oleh Allah dan juga terkait dengan masalah apapun yang ada dalam kehidupannya itu segera dituntaskan oleh Allah sehingga beliau keluar dari sekiranya ketika ada masalah-masalah keluarga masalah kantor atau masalah apapun itu kiranya Allah memudahkan mbak de ini saudara kita ini dalam segala hal mohon didoakan itu ya saudara benhar karena antum sekarang posisinya itu dalam keadaan fitrah kembali suci seperti bayi kalau dalam Kristen terlahir kembali nah inilah anda andalah yang terlahir kembali karena umat Islam itu diajarkan ketika manusia itu lahir dia lahir dalam keadaan suci ketika dia keluar dari rahim ibunya dia suci dia adalah seorang muslim yang taat kepada Allah nah setelah kemudian antum kembali ke dalam pangkuan Islam maka anda juga kembali putrah kembali suci anda suci sekarang jadi kalau misalnya dikatakan terlahir kembali inilah yang benar-benar terlahir kembali inilah anda benar-benar terlahir anda menjadi bayi yang suci oleh karena itu apapun yang anda doakan sekarang insyaallah diijabah oleh Allah SWT silakan setelah baik itu dalam hati atau apapun itu niatkan supaya kita semua disini istiqamah dan saya berharap antum kedepannya berdiri pada jajaran terdepan dalam membentengi akidah antum paling tidak selalu masuk ke dalam komal-komal muslim yang berbicara tentang dialog agama sama Dinda Faldi mungkin bisa dibimbing nanti lebih jauh lagi insyaallah silakan yang lain insyaallah insyaallah saya cuma minta doa kalau boleh tahu supaya kita kenal lebih jauh lagi bisa enggak Bang Bernard ini kira-kira open camp gitu supaya tidak dianggap hoa ini ya open camp open camp kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini iya tidak dianggap hoa gitu atau settingan gitu ini tadi tanpa settingannya beliau masuk entah gambar kamera itu ada enggak gambar kamera aduh ada klik itu klik 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 itu enggak bisa kayaknya bisa-bisa baru 55 pengikut oh baru bisa iya baru 55 pengikut coba teman-teman yang ada disini kan udah seribu betul udah seribu ayo semua betul follow-follow dulu guys seribu kan follow semua follow semua supaya beliau punya pengikut seribu lebih supaya dia bisa open camp biar bisa open camp kalau kalau saya lihat ini Dinda Valdi ini mirip pahlawan nasional ini Patimura gitu ya kan Masya Allah kalau boleh tahu Bang Bernard ini aslinya jangan jual baju celana lah jangan jual baju celana aja dari mana Bang ya baik kami aslinya dari Papua Papua dia Bang Papua sama dengan saya berarti di Papua ya ini tanpa settingan Bang ya ini tanpa settingan Bang ya Anda tadi masuk tanpa ada rencana Bang ya jadi beliau ini ustaz ustaz ini paling mau cerita tentang beliau sedikit terus dia penasaran dia penasaran bertanya makanya paling jelasin pelan-pelan pelan-pelan pelajaran kemarin diskusi juga sama Bang Benat ini bukan dia baru sekali dia baru sekali dia baru sekali oh kemarin Renhat Renhat yang kemarin itu mungkin si Umar si Umar kayaknya Umar yang yang dituntun juga itu masuk Islam yang tentara iya 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 oh iya dan bagusnya beliau kalau gimana bagusnya beliau ini Bang dia sampai beli buku tentang cerita Nabi Muhammad kan Fahri sempat siaturahmi ke sana Allah Masya Allah kalau dilihat buku-bukunya tentang Nabi Muhammad dia cari tahu Nabi Muhammad ini apa siapa dia Alhamdulillah dia pelajar pelan-pelan sampai ya tiba waktu sekarang Alhamdulillah ini salah satu doa doa Fahli juga doa teman-teman juga semua bahwa teman-teman teman yang lain dikandidaya dari salah satunya Allah jawab yang benar-benar yang lain amin amin penting belajar amin follow follow guys follow guys biar bisa bang 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 bagaimana dengan nama sertifikat sertifikat mu'alabnya bisa diusahakan disana atau kami yang usahakan disini Alhamdulillah Luar biasa dinda saya ini Alhamdulillah Ini berarti penegak kebenaran juga ya Sama kayak Sekarang aku udah enak manggil akhirnya Sekarang akhuna Akhuna Saudara kami Hampir tiap hari Hampir tiap hari Saudara kita ini Dari Kristen bersahadat Ya Allah Minggu lalu saya di masjid Ustadz Sugi Iya betul Padahal tiap hari Islam dihujat Tapi hujatan mereka itu Sama sekali gak meman gitu loh Justru memasing orang Apa ya semakin ingin tahu Islam gitu Dan akhirnya setelah tahu Islam ya bersahadat Apalagi coba Masya Allah subhanallah Jadi Ustadz Sugi kemarin Jumat yang lalu Lebih giat lagi mengujat Islam Jumat yang lalu Ada seorang gadis ya Dia itu bertanya hal yang sederhana kepada bibinya Dan itulah yang membuat dia Memeluk Islam Pertanyaan dia soal Kisah Nabi Yunus Kenapa Nabi Yunus Tiga hari Tiga malam dalam perut ikan Tidak mati Sementara Yesus Hanya beberapa saat mati Itu Yang bikin dia memeluk Islam Hanya pertanyaan itu Subhanallah Masya Allah Akhirnya Kita sahadatkan dia di masjid Setelah solat Jumat selesai Dan Alhamdulillah Kebetulan Saya diminta Tapi saya serahkan kepada imam Lalu saya hanya meminta izin memberikan nama Dan itu saya berikan nama Khadijah Saya sempat livekan juga di tiktok waktu itu Disaksikan ya Di oleh Jumat Para Ayo teman-teman Hal sederhana 500 lagi Jadi Bang Bernard Mau ganti nama Atau sudah punya nama sendiri Atau Bang Faldi sudah siapkan nama Insya Allah Sudah ada Sudah ada Nanti nama Nanti kan Faldi mau Suruh dia Sada tulang di masjid Paling Ustadz Deng Sawal Betul-betul Dibiak apa dimana Ya Dibiak Dibiak apa dimana Enggak Ini Bang Bernard Dia tugas Dia kan tentara tugas Di Jakarta sini Oh Masya Allah Oh Makanya aku bilang tuh Pembela-pembela Yang walap Masya Allah Ya 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 Saya pikir Dibiak Siap-siap Berarti ini kawan-kawan Uniti ya Ya benar-benar Ustadz Benar-benar Masya Allah Ini bisa jadi juga Umar ini Umar 2 ini Halo Halid juga Keren Yang murtad Yang murtad Receh-receh Curu-curu Yang mu'alap TNI Pendeta Masya Allah Subhanallah Yang murtad Sekelas cemplu Alhamdulillah 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 Cemplu Yang murtad Sekelas cemplu Terus apa lagi Saibu Masya Allah Masya Allah Sekarang Yang malah Masya Allah Ini gara-gara Cemplu Ini gara-gara Cemplu Bang Bang Bernard Saya minta doanya Bang Saya minta doanya Dari tadi Masya didoakan Semua Minta doanya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Doakan Masya Allah Pak Ustang menari Doakan semua Yang ada di Komal ini Baik yang nonton Di Youtube Doakan ke kami Semua ya Bang Insya Allah Dijabah Insya Allah Dua-doa Antum dijabah Insya Allah Amin Doakan Dua-doakan Dua orang tua Ya Saya minta Didoakan Agar saya tetap Mampu Mensiarkan Agama Allah Saya tetap Diberi kemampuan Untuk berdakwah Itu saja Yang saya minta Amin Amin Terutama ini Bang Bernard Doakan keluarga Bang Bernard ya Semoga Allah juga Menyapa mereka Dengan hidayah Amin Amin Ya Allah Amin 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 Masya Allah Amin Ya Allah Jadi Berapa lama Tugas di Jakarta Bang Bernard 8 tahun Oh 8 tahun Tapi asli dari Biak ya Asli Biak ya Asli Biak Asli Biak ya Iya Oke Oke Papua ya Saya Papua Barat Ini beliau lagi jaring Wah Lagi jaring Lagi tiket ini Cuma Alhamdulillah Ya Kalau saya Papua Barat Posisi Iya Oh Di Fakfak Ya Ya Amin Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Ya Allah Subhanallah Ini Mbak Diz Saudara saya Pak Dandim Pak Dandim Yang ada di Samping saya Ini pasti Waduh Bang Suma Pasukan saya Semakin Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan beliau Nonton Pak Dandim Pak Kodim juga Ya Mudah-mudahan Nonton Malam ini Besok Muslim 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 Beliau Coba Udah berapa Ini Katanya ada yang Memualap lagi Ini Muizah Mana-mana Honorius Honorius Sudah Ada yang Memualap Honorius Sudah Sudah Memualap beliau Kemarin Sudah Alhamdulillah Dan saya Belum pernah Dapatkan Satu Komal Kristen Yang memurtadkan Kau Muslim Orang Islam Serius Sama Aku juga Belum Saya Belum ketemu Satu Orang pun Tidak ada Apa itu Di Komal Kristen Orang Islam Murta Pernah Ketemu Satu Ya Alhamdulillah Sampai hari ini Belum ketemu Juga Saya Tapi ketika Mu'alaf Terbendung Setiap hari Komal Komal Dumi Dini Kemarin Alhamdulillah 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 Bentar Bentar Tadi Kelewat Tidak kebacaan Adiknya Ustaz Suki Oh adiknya Mu'alaf Silahkan naik Adiknya Honorius Adiknya Oh silahkan Silahkan Iya Adiknya Honorius Silahkan Naik Silahkan Naik Boleh Boleh Bang Bang Faldi Bang Faldi Dibawa dulu Sementara Aman 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 Jangan turun Jangan turun Tindak Faldi Kalau ada apa-apa Di Jafri aja ya Komunikasi Jafri ya Oh ya adikku Ya baik-baik aja Permisi semuanya Alhamdulillah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Mana nih Adiknya Bang Bang Honorius Bang Yang sudah Kirim permintaan Anaknya Seorang Pastur 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 atau pendeta Dari Sleman Bahkan Bapaknya Sampai sekarang Masih aktif Pelayanan Di Sleman Beliau Malam Bang Bang Baginya diusir Diusir oleh Orang tuanya Bang Bang Yang nama siapa Bang Adiknya Adiknya siapa Namanya Siapa Siapa Mueza Siapa nama adiknya Mueza Separtan 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 Aku turun Aku turun Aku turun Aku turun Aku turun Siapa ya Bang Honorius Naik Bang Honorius Mau naik Separtan Separtan Oke Ada Separtan Ada Bang Honorius Saya naikkan Dua-duanya Separtan Ya udah Aku turun Oke bro Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini adiknya Bang Honorius Bukan Bukan Bang Saya yang kemarin Yang kemarin Muala Bang Bukan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Warahmat Oh ini Masya Allah Bang Sama-sama ini ya Bareng Sama Bang Berna Masya Allah Oh ini Bang Uni Masya Allah Allahu Akbar Subhanallah TNI-TNI Kita menjadi TNI-TNI Beriman Ya Allah Subhanallah Amin Ya Allah Amin Amin Ya Allah Saya dari tadi Bulu badan saya ini Sudah mau copot ini Merinding terus Dari tadi ini Allah Assalamualaikum Saya ada Salat Bang Bernat Assalamualaikum Insya Allah Jumat Waalaikumsalam Sama Bang Anubang Uni Waalaikumsalam Masya Allah Dikawani ya Bang Bernat Saya titip Bang Bernat ini Dikawani Walaupun Anda baru Pokoknya tetap Apa ya Saling Membantulah Gitu Member Allah Terbaik Hurmat Allah Subhanallah Hurmat Untuk Bapak Bapak TNI Masya Allah Allah Saya minta juga Saudara-saudara saya Yang baru mu'alaf kemarin Saya minta doanya Tolong doakan saya Ini Muka mu'alaf Yang baru semua Assalamualaikum Honorius Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Benar ini adiknya Mumu'alaf Iya Tapi Kayak gini Saya kenalin dulu ya Saya kan Gak mau Debat Banyak yang DM Yang DM Ngajakin Debat Terus Saya ini kenalan dulu Saya Awal mulanya Dari gereja Santa Maria Asumta Gamping Pastoran Katolik Ke Sleman Terus Astagfirullah Alhamdulillah Alhamdulillah Saya setelah mengenal TikTok Ketemu Bang Ketemu Bang Ustadz Sugi Ke Penasak Apa Alhamdulillah Pertama Pertama kali Saya Jumatan Langsung ke Masjid Istiqlal Sudah bersahadat Tatap muka Terus Ini Berhubung adik saya Jauh Saya hanya minta pendapat Di VT Saya kan Sudah banyak Sudah ada Saya kan Disuruh Anggap kaki Oke Saya anggap kaki Cuman Adik saya Tetap Mau ikut saya Apakah Aku anak Dulhaka Gitu Maaf Bang Suma Pak Ustadz Suma Pak Ustadz Sugi Silahkan Lagi Apa 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 Saya Durhaka Bukan Gak ada Durhaka itu Bang Gak ada Durhaka ketika Kemudian Kita Demi Keyakinan itu Kemudian Berpisah Dengan orang tua Dalam arti kata Berpisah Karena Keyakinan Bukan Karena ada Masalah lain Biarkan Biarkan Antum dulu Mundur Sejenak Untuk Beri ruang Pada diri anda Untuk mengkaji Islam lebih baik Tapi dengan catatan Anda perlihatkan Bahwa Semakin anda Menjadi seorang Muslim Antum Semakin cinta Kepada orang tua Karena Pasti Pasti Ya Tapi kalau Dihitung Apakah berdosa Tidak Justru Antum ini Sahabat saya Membuka Jalan Untuk Orang tua Kita Juga Untuk Memeluh Islam Karena Bisa Jadi Dengan Jalan Seperti ini Justru Orang tua Itu Nanti Malah Ikut Juga Memeluh Islam Karena Teman Teman Beladiri Saya Saya Bimbing Bersyahadat Karena Kebetulan Beliau itu Orang Berada Maka Dia gunakan Teman-temannya Orang tuanya Apa Teman dari orang tuanya itu Datang ke rumah Sampai Jangan Tegat Masjid Alhamdulillah Sudah Alhamdulillah Ada yang mengajarin Surat Atau serat Yang paling pendek-pendek Alhamdulillah Sudah hafal Sama Al-Fatihah Meskipun Masih Belum tahu Hurufnya Kayak apa Kayak apa Tapi Alhamdulillah Udah Udah bisa Udah Alhamdulillah Buat Berdoman Untuk Sholat Meskipun Nanti sendiri Atau gimana Masya Allah Baru Mu'alap sehari Sudah hafal Al-Fatihah Subhanallah Oh ya Allah Baru Mu'alap sehari Sudah hafal Al-Fatihah Kata yang Ngajarin Anda Kristen Berapa tahun Lima ayat Bibel aja Gak hafal Ternyata Begini ya Ketika orang Sudah menjadi Mu'alap Ya Ternyata Orang Setelah menjadi Mu'alap Kecerdasannya Meningkat Yang tadinya Sejak kecil Sampai sebesar ini Jadi Kristen Lima ayat Bibel aja Gak hafal Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Apa Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Bumi belum berbentuk Dan kosong kegelapan Menutupi samudera Yaro Allah melayang-layang Di atas permukaan air Confirmanlah Allah jadilah terang Maka terang itu Jadi Allah melihat Terang itu baik Maka dipisahkan Dari gelap yang terang Bahkan gelap Dinamakan malam Allah melihat Semuanya itu baik Jadilah petang Jadilah pagi Itulah yang pertama Gak ada yang hafal Anda gak apa Saya yakin itu Lima ayat Tapi begitu Anda Bersahadat satu hari Hapal Al-Fatihah Tujuh ayat Subhanallah Mantap Allahu Akbar Barangkali disini Di bawah Ada orang non-muslim Karena maaf Karena saya baru Karena saya sekarang muslim Berarti kan saya ngomongnya Harus non-muslim kan Barangkali ada yang non-muslim Yang DM Mau debat Mau apa Saya gak mau Pedoman saya Di surat Yunus Ayat 41 Sampai 42 Intinya itu Meskipun saya hanya Baca artinya Pedoman saya hanya itu Udah Kalau ada yang mau debat Suruh debat sama saya aja Bang Honorius Suruh debat sama saya Sama Haki Jumah Suruh berhadapan dengan saya Atau Haki Jumah Silahkan Jadi saya tambahkan sedikit ya Buat Bang Honorius Yang pertanyaan tadi Ada satu Faedah dalam Surah Al-Hakim Luqman Disitu disebutkan Jadi tidak ada ketaatan Bagi mahluk Dalam bermaksiat Kepada sang pencipta Artinya apa saja Yang diperintahkan Baik oleh itu Kedua orang tua Pak Honorius Selama itu Tidak bermaksiat Kepada Allah Maka ikuti Tapi ketika Ada situ kemaksiatan Maka tidak ada Ketaatan disitu Jadi ketika Disuruh keluar Dan Abang keluar Tidak ada masalah Bukan berarti Abang durhaka Tidak Insya Allah Silahkan yang lain Ini mau Pak Ustadz maaf Saya kan mau turun Minta koreksi Sedikit aja Barangkali ada yang salah Atau itu Maaf ya Pak Ustadz Bang Suma Maaf banget Coba minta koreksi Yang salahnya Dimana Saya mau baca Surat Al-Kaw 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 Sar apa ya Al-Kaw Sar Barangkali salah Iya ya Silahkan 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 Bismillahirrohmanirrohim Inna Atau Inna Kau Kausar Fasol Liliro Bik Bik Kanan Ya kan Nah itu nanti Diperbaiki Untuk apa ya Untuk awal Bagus 70% dah 70 nilainya Dah Masa Saya Tambah sedikit lagi ya Bang Bang Di dalam Al-Quran Allah sebutkan Iza qara'na Al-Quran Fasta'izbillah Jadi kita A'udhu billahi binasyaitanirrohim Baru kita Mengucapkan Bismillah Ketika membaca Al-Quran Itu tambahan aja Ya Barangkali masih ada Insya Allah Minta koreksi Apa yang kurang Dimana Kalau bacaan tadi Alhamdulillah Luar biasa ya Masya Allah Bagus Pemula aja udah sebagus itu kan gitu Apalagi kalau udah setahun Ngalahkan kita yang dari muslim Dari kecil nih Apalagi yang ngaku ya Yang 10 tahun ya Pakar Al-Quran ya Masya Allah Ini Terus Ada yang Dek lagi Kenapa kamu Mu'alaf Ini saya jawab ini Mumpung banyak Mumpung ada Seribu Penonton Kenapa saya Mu'alaf itu Demi Tuhan Tidak ada paksaan Satupun Karena saya Mu'alaf ikuti Ajaran yang di Injil Terutama di Yohanes 20.18 Itu aja Terutama itu Di resapi Kalau gak usah Kesana-sana Saya ikuti Apa yang di Injil Tidak mengikuti Orang lain Saya suruh Muslim Saya ada paksaan Dari orang Tidak ada Demi Tuhan Demi apapun Gak ada paksaan Tidak ada paksaan Karena saya Membaca Amin Saya sering Kebeja Saya baca Balik-balik Tidak ada yang Masuk akal Maaf Ini yang non-muslim Dari situlah Saya Ingin belajar Tentang Islam Akhirnya Alhamdulillah Saya sudah Di Islamkan oleh Rekan-rekan yang Disini Para Ustaz Ustaz Suki Pak Ustaz Suki Sangat Mudah-mudahan Pak Suki Diberi Lebih lancar Diberi Persehatan Amin Amin Ya Robb Itu akan saja Saya Bang Semoga Pak Suki Tetap Istiqobah Dalam dakwah Dakwah Mati-matian Mati-mati Dalam dakwah Tidak akan berhenti dakwah Sebelum mati Itu doanya Terus minta doanya juga Ini yang di bawah Mudah-mudahan Kedua orang tua saya Mau ikuti jejak Anaknya Amin Amin Ya Allah Subhanallah Itu bentar Itu tentang adiknya Gimana Bang Jadi dia Adiknya Cuman mau Nyesul ke sini Ke Jakarta Gitu Pak Mau Nyesul Terima aja Terima aja Adiknya Ya kan Terima aja Nanti kalau ada Misalnya kekurangan Hubungi kita Bang Insya Allah Bang Udah 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 selalu nyusul Insya Allah Mau nyusul Mau Ini katanya udah Tegah Minta Tegah Ajaran Saya kan udah Udah ngomong dulu Itu kan saya Gak maksakan kamu Sebelum masuk Islam Apa Tengah Ajaran Belajar dulu Tentang Islam Apa isi Islam Itu kayak apa Agidahnya kayak apa Sifatnya kayak apa Jangan Jangan ikuti Tak hanya Jangan ikuti saya Jangan ikuti Karena saya Ya benar Suruh pelajari dulu Suruh Intinya jangan buru-buru Begitu Akhirnya adik saya Sudah mengikuti Sudah belajar Sampai dua hari Dia berkata Iya mas Masuk akal Yaudah Kalau masuk akal Terserah Kak Mude Mau kapan Terserah Mau nyusul Meskipun saya jujur Di seribu ini Saya berkata Apa adanya Bahkan pernah bilang Jika ada satu rumah Keluar dari Ada beda agama Mending Kehilangan anak Oke Saya Gak apa-apa Saya sadar Gak apa-apa Yang penting Saya sudah di jalan Yang lurus Intinya Udah Tetap Saya Mendoakan Orang tua saya Bang onorius Bisa on camp Bang onorius Belum bisa Bisa ya Bisa ya Bisa ya Ini Bang onorius bernat-bernat halo 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 ngomong-ngomong bernat terbaik lagi ini mimpi apa aku semalam dapat berkah yang begitu banyak ya Allah hari ini iya gimana yang masalah saya mau alamkan itu juga sama-sama Bang Honorius masalah durhaka atau tidak itu kan kalau dia sebagai orang tua Bapak atau Ibu tidak bisa menjawabkan saya kalau tidak saya belajar menemui itu kebenaran itu itu tidak ada larangan atau apa-apa dan orang tua insya Allah Alhamdulillah sekarang ada belajar Masya Allah 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 subhan Alhamdulillah Minta doanya juga, Pak Ustadz Suma, biar orang tua saya terbuka, tidak melayani pelayanan lagi, Pak Ustadz. Oh beliau pendeta, Bang? Iya, pelayanan. Oh iya, iya. Ya, mudah-mudahan di. Tidak ada garis keturunan muslim dari keluarga saya. Masya Allah. Jadi, sebenarnya ya, kalau menurut pengalaman saya, kalau pelayan itu, kalau dia benar-benar mau belajar, itu tidak butuh lama itu. Paling seminggu dia itu, kalau mau belajar betul-betul dengan akalnya. Seminggu saja dia itu, pasti. Kenapa? Karena sebenarnya, kalau kita ingin jujur ya, andai saja hati ini bisa berbicara langsung, terdengar suara. Saya yakinkan, 95 persen pendeta itu mengakui kebenaran Islam. Mengakui itu. 90 persen pendeta itu juga bingung terhadap kitab mereka. Makanya, kalau ada jemaah yang kita mualafkan, ketika ditanya, pernahkah Anda bertanya kepada seorang pendeta tentang hal ini? Pasti kebanyakan mereka akan mengatakan, pernah dan pendeta saya tidak memberikan solusi. Dia tidak memberikan solusi yang masuk kepada akal saya. Itu kebanyakan mualaf menjawab seperti itu. Artinya bahwasannya, teman-teman kita di luar sana itu, semakin dia menjadi tokoh dalam agamanya, semakin dia tahu bahwa di situ ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau dia pelayan, ya betul. Kalau dia pelayan, kemudian dia menggunakan akal, Insya Allah cepat itu dapat hidayah Anda. Kalau memang dia ingin mencari kebenaran. Cepat itu. Sungguh-sungguh. Iya, betul. Sungguh-sungguh. Iya, mohon maaf, teman-teman yang non-muslim, minta, kalau mau minta cepat, saya mohon maaf, tidak bisa. Pertomong saya, hanya sudah virus 41-42, udah, itu aja. gak mau yang ngetik, gak mau yang apa. Iya, jadi gini, di setiap agama itu, pasti ada orang-orang yang bisa berdebat mewakili agama, tapi tidak semua orang itu mau berdebat. Sama seperti kita punya ulama, kita punya habaib, itu tidak semuanya mau berdebat. Nah, kalau ada dari teman-teman non-muslim yang ingin berdebat, jangan debat mu'allah. hadapi kami nih, yang apologit muslim ini, ada saya, ada Akhi Sugi, ada teman-teman yang lain ada di sini, yang memang, hatinya cenderung kepada, dialog lintas agama. Silahkan naik, cari kami, kami ingin berdealog dengan Bang Suma. Kemarin itu, waktu saya masih di Medan, banyak teman-teman yang kemudian, dari pendeta yang berjanji mau berdealog dengan saya. Tapi faktanya sampai hari ini, gak ada yang muncul. Pada saat saya berdialog dengan pendeta MYM, banyak pendeta yang ngejapri, banyak pendeta yang kemudian, baik Facebook, Instagram, yang kemudian orang kata, Bang Suma, tolong jadwalkan kita berdebat. Saya katakan, saya berdebat malam, hampir setiap malam. Justru Anda yang kelihatannya sibuk. Masuk aja ke Zoom. Saya sudah kirim link Zoom-nya. Sekarang masuk ke TikTok. Kan gampang tuh, tinggal dicari Bang Suma 01, Bang Suma 02, Bang Suma sampai 05. Kita akan bertemu di sini, supaya umat itu tercerahkan gitu loh. Supaya umat itu tercerahkan. Maksudnya gini, kenapa bisa terjadi kistru? Seperti di tempat saya, beberapa tahun, beberapa puluh tahun yang lalu, semenjak saya masih mahasiswa ya, itu sempat terjadi, kistru agama, ada sara terjadi, pembakaran terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena anak bangsa ini, terkait sesuatu, yang berhubungan dengan agama, masih tabu. Sehingga sedikit-sedikit masalah, tentang sara, langsung jadi kistru yang besar. Padahal, kalau kita mau berdialog dengan baik, berbicara tentang, apa itu Tuhan, apa itu gereja, apa itu masjid, apa itu hukum-hukum kasih, apa itu hukum rahmat di Islam, maka semua anak bangsa akan tahu, oh ternyata Kristen itu begini, oh ternyata Islam itu begini, ternyata dua agama ini dekat, ternyata ada satu hukum di dalam dua agama ini, yang masing-masing memiliki posisi dalam dua agama ini, di dalam agama Islam disebut Nabi Isa, di dalam agama Kristen disebut Yesus, dan ternyata hukum ini, bisa dikatakan dua hukum yang berbeda, bisa juga dikatakan dia adalah satu hukum, hukum yang sama, berarti ada dua agama, Islam dan Kristen, yang dekat mengangkat satu tokoh yang sama, satu memandangnya Tuhan, satu memandangnya Nabi, berarti orang ini dekat, untuk itulah kemudian, dialog lintas agama ada yang noise, dialog lintas agama itu dibutuhkan, untuk supaya, jangan lagi ada kistrusara di negara yang kita cintai ini, kalau kita ada sering mendengarkan ulang berdialog, membahas tentang konsep ketuhanan, membahas tentang Al-Quran, membahas tentang Bibel, maka akan menjadi satu kebiasaan, yang tidak lagi membuat kita itu, sedikit-sedikit sara, sedikit-sedikit ribut tentang agama, kenapa? karena kita sudah bisa memperbincangkan dengan damai, agama, beda agama, beda keyakinan, sudah bisa didialogkan, dalam satu ruang, dalam satu forum, jadi tidak perlu lagi, kita itu ribut, saya kira itu adalah hal yang sangat-sangat baik, ketika misalnya, ada yang mendem saudara-saudara, untuk mengajak dialog, katakan saja, saya bukan pendebat, kalau Anda ingin berdebat, silakan ada Bang Suma, ada Bang Suma yang kemudian bisa Anda temani berdialog, atau berdebat, atau Akhi Suki, atau teman-teman mengapologi lainnya, jangan yang mu'alab ini yang ditanyai, tapi tanyailah kami, tanyailah kami yang apologet, yang memang sudah mempersiapkan diri, mewakafkan umurnya, untuk dialog lintas agama, demikian sementara dari saya. Ya, itu terima kasih, Pak Ustadz Suma, sudah memimping saya, dalam, meskipun tidak lama, saya terus mau, ini mau, apa, untuk kita, sebenarnya, kan, waktu itu saya, 2017, saya yakin, itu sebenarnya, dari 2017, ini maaf ya, saya, waktu itu, maaf ini, saya sebenarnya, percaya Islam itu, kepada dukun, kenapa ke dukun, boleh dibilang orang pintar, saya dikasih ramalan, sedangkan saya, non-muslim, kenapa dikasih ramalan ini, manjur, nah, saya akhirnya, berpikir, oh iya, Allah benar-benar, mahadil, orang yang mau, buat keburukan aja, diijab kabulkan, kenapa, kalau orang, menunggu kebaikan, tidak dikabulkan, Islam, disitulah, saya, enyuhnya, disitu, umumnya, tertarik, Islam, disitu, awal mulanya, seperti itu, dari 2017, sampai, saya hafal, ditulisan latin itu, gak tahu, itu surat apa, sampai, saya hafal, sampai, saya hafal, gak tahu, itu surat apa, gak tahu, itu, saya hafal, dikasih amalan, seperti itu, kok, dia, mau, itu, berarti, Allah itu, benar, maha besar, dan, maha, ampun, maha pengasih, segalanya, orang yang, buat, mau keburukan aja, kabulkan, apalagi, yang, terbaik, itu, yang, saya, saya, lagi, sampai, hafal, banget, dulu, kalau, gak salah, yang, berbunyi, nama, amruhu, idha'aro, asain, pun, an'akul, lelahu, ya, terbaikun, supaya, iya, kalau, gak salah, itu, gak tahu, itu, surat apa, surah yasin, iya, itu, kok, saya, dikabulkan, gitu, suah, sedangkan, jaynon muslim, iya, 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 oke, oke, jadi, gini, bang, eh, Masya Allah, dikabulkan, Understood, co2, ini, buah, Terima kasih. 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 Terima kasih.